Rindu itu adalah lebih tinggi derajatnya daripada sabar. Krono nopo krono, wong sing rindu iku mesti sabar, wong sabar durung mesti rindu. Kalau bapak, bintak nonekung, bintak nge, rato anngel. Nah supaya bisa ngerti ini, ini kapan rindu itu di atas sabar, ya kudu ngerti disi, arti ini sabar apa. Asho benggu sabar kui apa, sabar kui sanggup menelan barang yang pahit tanpa cemberut. Nge-sanggup ya ini ngubi jamu mawar. Iku ngelet, nganggu cangkem, nganggu guruan. Niki sih ngelet iku hati. Betul kok ngubi barang pahit, jamu, pegelinu, anes niku. Tajar murorohku hatinya tuh sanggup menerima ujian Allah yang berat tanpa cemberut. Rabbi fangfa'na bibarakatihim. Wadina lahusna bihurumatihim. Wa amitna fi turipatihim. Wa muhafatin inarufi talihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Ya Rabbul Alamin. Burah bapak bapak beribu. ritual ini dinuruh saking setengah saking as-sifat al-mahmuda. Sebagian dari Asifat Al-Mu'muda Sifat-sifat yang terpuji Sifat-sifat yang mulia Kineku Ar-Ridho 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 Al-Qur'an Kewada Binten Binten Doso Ayat Sintang Ar-Ridho Iplojublik Kalih maun Setunggal Surat Al-Fatih Ayat 18 Nomor kali Surat Al-Bayyinah Ayat 7 sampai 8 Ma'udzubillahimina syaitanirrojim Laqad radiyallahu anil mu'minin Idh yubayi'unaka tahta syajarah Fa'alimama fi kulubihim Fa'anzal as-sakinat alayhim Wa'asabahum fatham qaribah Yaitu teman-teman Allah maridai wang mu'min Krono wang-wang mu'min Podo gelem bayat Nainsiliramu Muhammad Di bawah pohon Banjur Allah Ngertesi Apa Sinsa jurni Afini wang mu'min Fa'anzal as-sakinat alam Banjur Allah Nurunu Penganteng-ganteng Maring Afini wang mu'min Disamping Nurunakin Penganteng-ganteng Allah yung mahringi Imbalan Fatham qaribah Kemenangan Singparet Yenku Kemenangan Dibukanya Kota Mekah Dibukai ati Diki Diarani Tajalisifat Tajalisifat Setelah Melewati Jihadun nafsi Sa'wisi Merewati Jihadun nafsi Diparungi Fatham qaribah Kefutuh hati Kefutuh hati Bisa Dilo Tajalila Af'al Ngeto'i Penggabian Allah Banjur Tajalisifat Ngeto'i Sifati Allah Penjelasan Lebih panjang Tapan-kapan Di Allah Ku meridui Neng mu'min Kono Waktu Neku Kanya Nabi Janji Badi Melaksanakan Ibadah Haji Ternyata Terhalan Kale Kaum Quresh Akhirnya Mengadakan Perjanjian Di bawah Pohon Yang Yang Ngu'min Same Be'at Janji Neku Mengupakan Satu Kegagalan Dilihat Dari Lahir Arapi Budhal Haji Orasidu Berkot Terhalan Orang Quresh Dilihat Dari Satu Sisi Ndolok Lahir Gagal Tapi Dari Sisi Yang Lain Iku Kondok Ya Allah Keputusannya Allah Maka Keputusannya Allah Maka Allah Akan Ridukulah Berobabak Ona Iku Salloh Riduk Mareng Lom Mokmin Kona Mokmin Riduk Opa Sengjati Putusannya Allah Orat Arte Haji Orasidu Sengjati Surat Al-Bayna Innal Lathina Amanu Wa Amilu Salihat Ulaikrahum Khairul Bariyah Cazauhum Inda Rabbihim Jannatu Adn Tajerimin Tahfihal Anhar Khalidina Fihah Abada Radiyallahu Anhum Maradu Anhu Dhalika Liman Khashiyar Rabbah Tak temene Wawang Sinquadu Amal Solihat Amal Solihat Niku Ku Wata Setengah Daripadanya Yang Menyentuh Hati Amal Solihat Iku Nek Diparing Nek Mat Bersyukur Nek Diparing Coba Sabar Kapan Diputuskan Keputusan Oleh Allah Ridho Amal Solihat Yang Berhubungan Dengan Allah Amal Solihat Yang Berhubungan Dengan Manusia Dih Dih Bastul Wajih Para Upani Ajer Tangani Luman Mencegah Diri Tidak Menyakiti Orang Lain Ising Sehubungan Dengan Sesama Manusia Di bawah Gedung Gedungnya Mengalir Sungai Sungai Ada Sungai Air Arak Ada Sungai Air Mabdu Ada Sungai Air Susu Ada Sungai Air Tawar Mereka Kekal Abadi Di Surga Radhi Allah Anhum Allah Ridho Kepada Mereka Waradhu Anhu Dan Mereka Ridho Kepada Allah Itu Adalah Diberikan Kepada Orang Yang Khosya Rabah Khosya Khosya Kutak Takut Niki Porong Bapak Ucapane Ono Disebut Khauf Ono Bahasane Disebut Rahbah Ono Bahasane Disebut Haibah Ono Sebutane Disebut Khosya Ono Sebutan Hauf Bahasa Indonesia Takut Rahbah Bahasa Indonesia Takut Haibah Baibah Bahasa Indonesia Takut Khosya Bahasa Indonesia Takut Padahal Masing-masing Punya Arti Yang Tersendiri Namun Bahasa Indonesia Tidak Cukup Untuk Menterjemah Bahasa Arab Niki Di Bahasa Arab Niki Perbendaraan Takut Niki Empat Bahasa Indonesia Namun Situ Tak 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 Tapan Nik Khosya Artinya Adalah Takut Secara Mutlak Is Is Kok Waddi Muno Waddi Waddi Ya Petuk Asu Galak Waddi Petuk Macan Waddi Petuk Hantu Waddi Lepujeding Peteng Waddi Wajin Nih Hauf Tenten Udin Bahasanya Rohbah 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 itu Adalah Takut Kepada Allah Karena Mengingat Siksanya Yang Dasyat Dihung Kapan Eling Siksanya Allah Dasyat Kemudian Takut Kepada Allah Takut Kepada Allah Karena Mengingat Siksanya Allah Yang Sangat Berat Itu Disebut Rohbah Kemudian Hai Ba Hai Ba Aku Takut Kepada Allah Karena Memandang Kewibawaan Allah Wibawanya Allah Sangat Agung Kenapa Allah Punya Sifat Jalal Kalau Allah Sudah Menggunakan Sifat Jalalnya Tidak Peduli Siapapun Dikandaki Allah Sukul Khotimah Ya Sukul Khotimah Gak Peduli Seberapa Seberapa Ilmunya Seberapa Amalnya Tapi Kalau Punya Kesalahan Kepada Allah Allah Tidak Peduli Ya Ya Allah Bisa Menjadikan Orang itu Masih Su'ul Khotimah Ditakut Pada Allah Dari Sisi Ini Itu Namanya Haibah Satu Sisi Yang lain Jernih Khosya Innama Yahshalloha Min Ibadihil Ulama Yahshya Itu Adalah Takut Pada Allah Ya Takut Macem-macem Ya Takut Dari Siksanya Takut Karena Kewibawa Hanya Kemudian Takut Dijauhkan Dari Allah Takut Dihuduk Oleh Allah Yang namanya Takut Takut Khosya Disamping Takut Kemudian Berusaha Dengan Amal Yang Soleh Untuk Menghindari Apa Yang Ditakuti Ini Jenangnya Khosya Ini Takut Kepada Allah Ya Takut Macem-macem Takut Dihuduk Allah Takut Disiksa Allah Takut Dijadikan Allah Mati Su'ul Khotimah Tapi Tidak Hanya Sekedar Takut Disamping Takut Berusaha Keras Untuk Menghindar Dari Apa Yang Ditakuti Sifat Sifat Singkoyok Muniku Singkoyok Mukulama Inama Yahshallaha Minibatihil Ulama Nah Parah Bapak Wengsing Dwi Yaksa Koyok Niki Diridani Allah Lambajur Wengkoyok Niki Pupudu Ridho Mareng Kusya Allah Parah Bapak Ridho Itu Tiga Tingkatan Dwi Asyih Ahmad Al-Kamas Honawi Anak Syabadi Binghani Nulis Dan Kitab Jami Ul-Usul Fil-Auliyah Ridho Niku Bagian Nen Tentiku Namas Sici Ridho Am Luru Ridho Khos Nomor Delu Ridho Ahkos Dwi Sici Ridhani Weng Awam Ridhani Weng Amam Itu Adalah Relah Menerima Agama Allah Bapak Niki Maumun Kak Tah B Seng Tendailah Menerima Agama Allah Tiyang Tiyang Seng Mu'min Seng Awam Itu Relah Menderima Agama Allah Ridho Berbapak Pirang Pirang Weng Seng Boten Relah Menerima Agama Allah Walaupun Diberi Kenikmatan Allah Yang Sangat Besar Diberi Fasilitas Hidup Oleh Allah Yang Memadai Ini Kuat Kaksing Berken Rindu Menerima Agama Allah Pirang Pirang Pabri Pirang Pirang Perusahaan Tapi Konkonsalat Orag Gelen Kak Kata Badan Jadi Ridhani Weng Umum Weng Awam Kulonjenengan Niki Ridhani Adalah Rila Menerima Agama Allah Sehingga Apa Yang Diamalkan Sesuai Dengan Tuntunan Agama Sehingga Laku Sesuai Dengan Tuntunan Agama Iku Ridhani Weng Awam Menerima Meluru Ridhani Weng Khusus Ridhani Weng Khusus Jadi Rindo Beramal Li Wajilah Rindo Beramal Li Wajilah Beramal Tidak Karena Orang Tua Beramal Bukan Karena Guru Beramal Bukan Karena Pujian Seseorang Tapi Tapi Beramal Li Wajilah Ini Sing 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 Akhus Weng Sing Akhus Siku Ridhani Lillah Billah Weng Sing Lui Khusus Pada Bapak Bapak Lui Lui Khusus Iku Lillah Billah Lillah Dia Beramal Hanya Karena Allah Hanya Karena Allah Billah Dengan Pertolongan Allah Ridhani Dengan Apa Yang Menjadi Keputusan Allah Apapun Cinta Di Keputusan Allah Dia Rela Berbapak Nopo Keputusan Diberi Ujian Nopo Keputusan Anak Mati Nopo Keputusan Awai Loro Nopo Keputusan Hartanya Hilang Dan Lain Sebagainya Itu Rela Hanya Lillah Billah Kalau Bapak Keputusan Rindu Niku Derajatil Lih Duhur Keputusan Bang Sabta Tidawakan Kalian Asyikh Abdurrahman Asafuri Asyafi'i Asyikh Abdurrahman Asafuri Asyafi'i Dawuh Rindu Itu Adalah Lebih Tinggi Derajatnya Daripada Sabar Keputusan Nopo Keputusan Wong Sing Rindu Iku Mesti Sabar Wong Sabar Durum Mesti Rindu Bapak Bidak None Keputusan Ratu Angel Dan Supaya Bisa Ngertai Kapan Rindu Itu Diatas Sabar Yukudu Ngerti Disi Arti Sabar Apa Keputusan Sabar Menurut Dawipun Asyikh Abul Qasim Al-Junaidi Al-Baghdadi Tadjar Tadjar Rukul Muroroh Min Hairi Tak Bisin Asyikh Sabar Keputusan Sabar Keputusan Sanggup Menelen Barang Yang Pahit Tanpa Cemberut Tidak Tidak Sanggup Yang Nenek Bih Jamu Mabur Itu Ngelet Nganggu Cangkem Nganggu Guruan Ini Ngelet Neku Hati Betul Kok Ngobih Barang Pahit Jamu Pegelinu Anes Niku Tadjar Muroroh Kuhat Tidak Sanggup Menerima Ujian Allah Yang Berat Tanpa Cemberut Ini Betul Ngeresul Betul Ngeresul Berbapak Yuk Kadang Yuk Diuji Loro Yuk Disabdano Yuk Meneng Yuk Kondo Bu Juni Yuk Lapor Duluri Kondo Anak Meneng Padahal Loro Nenek Ujian Nenek Sanggup Menelan Barang Pahit Tapi Nesek Ngeresul Iku Jenis Sane Sabar Mampok Ngempet Sabar Kaling Ngempet Mboten Podo Ini Sabar Kus Gak Ngeresul Ini Gak Nge Cemberute Gak Ngo Bapak Barang Seng Pahit Iku Termasuk Ujian Iku Barang Seng Pahit Mensyukuri Kenikmatan Niku Niku Gak Pahit Ngo Mesut Kunikmatan Ewa Yerum Mandun Yau Gelem Posok Posok Yau Sabar Bik Ngo 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 Posok Tapi Ngeresul Ngo 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 Para Ibu Ngo Bapak Barang Pahit Apa Jama Setiap Waktu Jama Setiap Waktu Ngo Kira Kira Pahit Ngo Lagi Pahit Bapak Ngantuk Ngantuk Subuh Wis Ngajini Kebengen Baru Jepang Saking Ngeriki Jantintan Mule Ngo Teka Surabaya Mule Teka Mojok Jantiro Lagi Ngetak Wisadan Subuh Ngan Ahab Ngo 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 jek Koh Iku Ngo 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 Barang panik ganteng, beda motor duit, duit, duit di SMS sampai pacar saya tunggu jam sekian itu apa-apa buddha itu pahit apa lagi ini orang buddha itu pahit, ini orang tidak buddha itu aku tidak dipedut itu pahit tinggal maksiat ini pahit melakukan ibadah itu pahit menerima ujian juga pahit lho kapan ini sanggup menerima ini tanpa nersulo, tanpa cemberut inilah namanya sabdar kemudian orang lain mendebisikan sabar itu adalah tarkushakwa minal balak asabru itu tarkushakwa urawadul wadul weng nalikani kenek cubu bapak definisi ini adalah mengarah kepada tanda atau bukti jadi bukti ini orang sing sabar sing sabar kenek balak ikuti bukti ini bukti ini gak wadul wadul orang kondok kondok ini yang amel amel ngacung sing sirai ngeluh gak kondok bukti ini sopwayo ya pak gergesen sirai ngeluh dik aku kemulau dik gergesen lu bisa ngomong misalnya apapun kok sampai ngeluh sampai laro lu wik wik lapor bujuh ini gak berarti aku sabar aku kengil wik 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 sabar disertai Allah in Allah ma'as so kiri disertai bukan main warah bapak disertai Allah bukan main Allah akan selalu memberi pertolongan Allah akan selalu memberi kemuliaan Allah akan selalu memberi kekuatan sudah disertai Allah akan selalu diberi pertolongan oleh Allah kemuliaan oleh Allah kemudian kekuatan oleh Allah kalau sudah disertai Allah ikut lebih sabar pada rinda itu di atas sabar menerima hal yang pahit hal yang menyusahkan hal yang memberatkan hati tanpa cemburu buktinya orang kodoh-kodoh wong rinyo ini masyarakat umum ini yang tidak di maun kehilangan sepeda panca sampai lapor polisi ini lapor polisi itu jendengi sakwat wadul nah kalau Bapak ini rindu untuk jendengi sabar menerima di dadawakan kali Syekh Abdul Man Asafuri wong ikut nek sabar kurung mesti rindu nek rindu mesti sabar kalau Bapak sabar tanpa cemberut tanpa cemberut yusara jendeng tanpa cemberut tapi hurung mesti seneng orang orang diparing ngecoba Allah anak mati beranak mati ibu june mati berbujune mati ibu mati bisa anak ibu june sak ibu bisa mati ini pahit apa lagi pahit nesabar meneng meneng tanpa cemberut juga ngeresulah tapi kurung mesti setuju kurung mesti demen ibu sanggup aku sanggup menerima hujan ini sanggup tapi apiku sih durung demen ini siapa seneng naik mati siapa seneng hujan mati siapa seneng ibu mati orang kejoko hujan mati seneng berkos dipadakan lain jadi kapani rindo disamping tabah menimah hal yang pahit akhirnya setuju ditambah artinya demen artinya setuju setuju nah kapani rindo maku mesti sabar sabar urung mesti rindo jadi jura jati isih dur rindo daripada sabar parah ibu man parah bapak weng sing rindo weng sing syukur weng sing sabar niku kanya nabi mengatakan orang mu'min yang betul betul mu'min tapi kronjeng niku imani temen nan apa orang sa'ala rasulullah sallallahu amin wassalam ta'ifatan bin ashabihi man antum kalu mu'minun kala bama alamatu imanikum kalu nasbiru alal bala wa naskuru alal roha wanardo bimawah di'il kondok fakolah mu'minuna barob bil ka'bah kanya nabi mu'minun sallallahu wali wassalam makoni sekelompok sahabatnya karena pada waktu itu bertemu dengan sekelompok sahabat kanya nabi takron kami itu siapa kami itu siapa kami itu siapa mereka menjawab kami orang-orang mu'min orang-orang mu'min kanya nabi tanya apa tanda-tanda imanmu bapak kalau takron ini kan bingung sama ngubung men tidak tanda ini apa orang-orang bingung paling-paling kalau salah kalau kalau posok kanya nabi takron apa tanda-tanda iman kalian kalau bapak sekelompok sahabat ini jawab kami ya Rasulullah ini diparingi usian Allah sabar kami ya Rasulullah ini diparingi kelonggaran kenikmatan syukur kami ya Rasulullah terjadi kejadian kejadian yang menjadi putusan Allah rito kejadian kejadian apa gempa bumi omayyam beru tujim mawati il kondok kejadian kejadian keputusan Allah angin puting beliung omay kabu enten tanah longsor omay keberkan anak itu lumati kabu ini mawaki il kondok kita ini rindu ya Rasul di nomor siji jawabannya sabat diparingi ujian sabat yang diparingi kelonggaran kenikmatan syukur yang diparingi kondok keputusannya Allah rito bahwa sahabat ini ku jawab ngelten kanya nabi mu'minun kamu bener-bener orang mu'min warubil ka'bah demi Tuhan ka'bah bapak jadi orang mu'min singhahkan ini koyok ketan jadi diparingi ujian sabat ikiwis abode gak karuan diparingi kenikmatan syukur kabarnya diparingi kepastian kondok Allah rito kalau bapak abode tapi itu harus harus dilakukan sifat rito harus oleh siapapun mesti ini yang saya menten katain nilai rito nya mesti berbeda ya bapak gitu-bitu rapodo tapi harus rito harus nilai ini orang bodo yuk dulu kekuatan masing-masing ini waw ya Allah janganlah kamu membebani kami ya Allah sesuatu yang kami tidak mampu membenauk ya Allah kita nikim mampu mensyukuri datang nikmat panjang dengar ampun panjang kebani dimana kita tidak mampu ini panjang dengan nurna kenbala datang kami ya Allah ampuni kami sesuatu yang kami tidak mampu ini selalu kita menyebabkan Allah kalau kita dari sakit memenuhi dari sakit mensyukuri nikmat yang sepenuhnya dari mampu mensabari ujian Allah dari mampu rindu datang keputusan Allah dari mampu menyebabkan sepenuhnya mulanya mampu misami belajar dan menyebabkan mungkin diparing mampu oleh Allah subhan Allah 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 dukuh Allah dukuh marah Allah hudub sampai mengancam terhadis kudsi Allah da'wah man man lam yaskur ala na'mai walam yaspir ala balai walam yardu ala kodoi fal yakhruj min aldi wal yaktul perban siwaya Allah mengutup Allah mengancam siapa yang tidak memensyukuri atas kenikmatanku dan tidak sabar atas ujianku dan tidak rindu atas kodokku keluarlah dari bumiku dan carilah Tuhan selain aku insyaAllah Ya Allah janganlah membanding kami sesuatu yang kami tidak mampu ya Allah ya Allah kodawai sopo sopo sehingga bisu nyuguri nikmatku pada kenikmatan Allah bukan main kita kita cerita gunung selama 500 tahun orang tahu maksiat orang tahu doso izin di atas gunung orang bapak barang dilebok nus warga Allah ya dawi Allah binikmati sebab kenikmata birah mati sebab rahmatku mersing ibadat tunganku bukan ya Allah aku masuk surga ini diamali sebab amalku bukan sebab rahmatmu ya Allah pada di paring ya Allah ibadah sampai 500 tahun gak tahu maksiat diberi sumber air tumbuh batang pohon gelima yang untuk makan setiap hari tunggu ngusah ya Allah sudah habis ajalku cabut nyawaku ketika aku sedang sujud ini kalau aku dijabai apa dijabai itu bareng dilebok nus warga birah matilah gak ngakomi muten gusti lo bus agoni ku biah amali sebab amalku lo timbangan kenikmatanku ambik amali wongki timbangan barang ditimbang molekat jibril ya rumbana kenikmatan pengan teng meripat tok dari sana sana si teng meripat tok hidung belum telinga belum tangan belum mulut belum kenikmatan teng meripat tok ini kesti lu ket ket timbangan ibadah 500 tahun ini kesti seretan kodong rokok berarti seret bengok bengok na'am ya robi biroh mati na'am ya robi biroh mati terus gori ini jibril gori ini tak tak kone ya abdi dulu kamu gak ada kemudian jadi ada itu apa bikku mati dengan kekuatanmu dihaulik dengan daya upayamu apa biroh mati biroh mati kaya robi kamu kuat ibadah 500 tahun di atas gunung itu apa dengan dayamu kekuatanmu apa dengan rahmatku biroh mati kaya robi kamu bisa mati pas sujud itu bikku hati atau bikhaulik atau biroh mati biroh mati kaya robi kamu ngatuh nikadeh biroh mati ingge resipil lebok noswar biroh mati oh bapak aku jangan ibadahku durung sepirah dibanding ambik nikmat ikusya Allah nikmat meripat dok dibanding ibadah 500 tahun gak tahun doso isi gede kenikmatan sing diterima meripat ini kalau ibulan kalau bapak mulani Allah sampai mengancam sopok sing orang nyuk nikmat sopok sing orang saban merima ujianku sopok sing gak rindo atas kondokku maka keluarlah dari bumiku kule ob mising liyok moh yat lub ban si wai dan cari Tuhan selain aku Masya Allah nah ini buat bapak teluku mesti hubungan terus antara nenek mat yang diimbangi dengan syukur antara balak dihadapi dengan syakhtar kemudian kondok dihadapi dengan rindo ini aku selalu ngotet mulani korang bapak jeneng ibrahim bin adham ibrahim bin adham ini ini berenggan dahwah aku mimpi ketemu kusya Allah di tengah tengah aku mimpi Allah bersabda ucapkan tunggu diulangi tunggu bi Allah diulangi tunggu Allahumma raddini piri do'ika basobirni ala bala'ika wa auzikni syukro na'ma'ika teluk ini berhubungan terus ibrahim kepastian kepastian dengan kogdokmu keputusanmu jadikan saya ini orang yang rela dengan keputusanmu wasobirni jadikan aku orang yang sabar menerima ujianmu wa uzikni berilah pengertian kepadaku cara mensyukuri kenikmatanmu tunggu gandingan terus gandingan nomosici ridho dengan kunduk Allah nomol sabar dengan bala' Allah kemudian yang ketiga adalah mensyukuri kenikmatan Allah perbapak nantara ibu suatu saat ibrahim bin adam pergi haji pergi haji jalan kaki naik kendaraan jalan kaki berbapak waktu perjalanan sumeret yang jalan ini ngebati budal haji tapi naik kendaraan numpah unpo ibrahim bin adam jalan kaki dan jalan naik untah terus yang naik untah menyapa datang ibrahim bin adham ya ibrahim mau kemana ibrahim bin adam menjawab purindul had saya akan haji mengenai si numpah untung tak mana aina rahila gimana kendaraan mu pa'in natari baik bapak bapak berat aku hurosan hurosan aku waduh sampai Mekang jalan kaki kemana kendaraan mu perjalanan ke Mekang itu jauh ibrahim bin adam jawab saya punya kendaraan yang banyak tapi kamu enggak tahu jadi gampang ini tumpah aku ke ke tapi aku tidak aku kita jalan itu 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 kita mah ya kendaraan apa itu aku 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 sikil ini jawabannya ibrahim bin adam ini kapan negusia Allah iku nurun musibah ini aku ini Allah leduk musibah ini aku dalam perjalanan kaji dengan jalan kaki ini Allah sampai musibah kepada aku maka aku naik kendaraan sabar di sabar itulah kendaraannya ini kapan negusia Allah marini kenikmatan ning aku aku naik kendaraan syukur kalau ada turun kondok kepastian Allah kepada aku yang tidak aku senangi maka aku naik kendaraan rindu ini kendaraan sampai maksud di kendaraan adalah sifat yang makmudah sifat sifat yang terpuji ini aku kenik musibah aku numpak kendaraan sabar ini aku diparing nikmat di perjalanan aku numpak kendaraan syukur ini aku dituruni untuk kepastian Allah aku numpak kendaraan rindu ini atiku atik jaluk opo opo jaluk opo opo tinggal siopo aku pengen duit duit akeh pengen di rumah api pengen duit labi sing api itu jaluk aneh nafsu ini nafsu aku jaluk opo opo nah yur tak tahan krono opo ajal kehidupanku ini lebih pendek daripada kehidupanku yang lampau opo arti kapani umang ini aku harap harap rumah bagus harap harap kendaraan bagus harap harap sampah yang ombu itu angen angen umurku karibir pada saat ini usiaku sudah karibiran tahun kok pengen rumah bagus rumah bagus di marmer pisang itu dangan angen umurku karibir umurku segera sewedak tinggal berapa tahun lagi aku seorang negusia awam ini sama sing ombo barang itu lebih apa umur karibir bapak ini panjang pinter timbang omah yang dunia itu kok nomah yang akhir dibangun masjid dibangun tempat pendidikan dan lain-lain bapak seahli umurnya karek didik ini dan kongco sakit sakit umah umur api takkan dari pak awa diwiku mengaduk diabet tapi diabet sampai diabet kamu tidak umur itu yang suar umur umur api sampai dati mati itu ini ini yang berni di nafsu itu atau apa Tak angen-angen, tak pikir-pikir Umurku itu Sudah lebih pendek Kadibang umurku Sengliwan Ini, kari titik Ngobrol bapak Ini Ibrahim bin Andang Jadi kelopan ini Peluniku selalu berkaitan Syukur Sabar Lidup Berkaitan bapak Pirang-pirang Sikayah Sengiri takno Sikayah Sengiri takno Tentang Ridu Ridu Itu Kompanisrael Kompanisrael Ini ku Wadah Soleh Berbapak Berkaitan bapak Di zaman Barisail Onok Wong Laneng Sengkata Ibadah Ibadah Ini ku Mempeng Bayur Dawah Nenggu Juni Aku Loh Dek Kok Pengen Iwak Gorengan Selama Ini Kata Turuti Aku Pengen Daging Goreng Juga Keturutan Aku Ini Pengen Kambing Dipanggan Juga Keturutan Dan Ini Sukih Bapak Bapak Lajun Maturiku Tentang Ibu Juni Semini Tahun Aku Tak Cegah Terus Aku Pengen Niki Pengen Niki Gak Tak Turuti Kenapa Gak Tak Turuti Padahal Aku Dui Berkau Sing Tak Pikir Kufu Korok Mas Hakim Aku Arti Mangan Sing Enak Gak Kau Dulu Kufu Korok Mas Hakim Koyong Muno Kat Dimanku Mangan Enak Tak Wih Ngomong Fakir Misin Sing Kurang Mangan Dia Aku Kapan Namping Ngombe 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 Namping Namping Gak Tolu Ngombe Ngombe Air Tawar Terus Kadang Banyu Gak Gudukan Aku Gak Tolu Aku Rampai Turun Yang Gerdin Sing Api Orat Tego Dulu Mung Fakir Konek Turun Yang Duri Lemak Nam Ngomong Lemak Antar Pal Gak Tego Kalo Bapak Mengali Baca Jadi Si Sawan Ngom Fakir Banyol Bu Juni Matur Mas Gih Kul Tak Bleh Waduh Sedung So Tak Bleh Waduh Sedung So Sing Setunggal Kangen Jenengan Sing Song Kangen Fakir Miskin Gih Kres Sali Jangan Gih Keturutan Dahar Kamping Weng Fakir Miskin Tak Sedihani Song Jadi Weng Fakir Miskin Gih Keturutan Jangan Gih Keturutan Jadi Neng 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 Aku Bleh Neng Waduh Bleh Sepuluh Pak Sembil Bleh Bucune Dewi Bucune Loman Biasa Biasa Neng 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 Malah Weng Weduh Harpi Jariah Masjid Limang Juta Neng 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 Bimas Gelang Kuah Yais Salim Biasa Neng Neng Malah Seng Weduh Seng Hebat Dibleh Werduh Sepuluh Nah Neng 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 Werduh Ibu Neng Neng Anak El Neng 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 Werduh Anak Neng Bapak Akhir Neng 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 Tak Dudui Ibu Neng Neng Belih Werduh Cara Neng 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 Adik Dible Neng 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 Para Bapak Neng Belih Werdus Belih Sapi Anak Djudui Neng Diterok Neng Adik Dible Neng Neng Akhir Neng Wajibulan korang bapak Terus ibu ini Celuk-celuk Nak Nak Anak isi gede Yang boleh kuajri Meluajin Baring luajin Para bapak Kecemblum pawonan Kecemblum pawonan Mateng bisan Anak isi gede Yang dituluk ibu ini Masya Allah Anak isi gede Dikotong Dilepuk di lemari Asing anaknya Yang ngebelah Yang pun kopong mati ini Dilepuk di lemari Lemari ini di kancing Wis Pian baik sibuk Terus itu Lepuk beli wadus Lepuk beli wadus Kita menbayang Anaknya Lepuk mati Dilepuk di lemari Terus ini Masak Kambing Sepuluh Kambing Sintok Calon Kambu Suami Kambing Sintok Calon Kambu Masak Ditutup Dilepuk Kambing Setunggal Setunggal Kambing Jangan Moga Pengen Jahat Ya Rantek Pak Masak Dilepuk Sintok Dilepuk Ijin Tapi Dilepuk Sampai Waret Baik Pemun Waret Wajib Sintok Diserah Fakir Miskin Kambing 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 Sintok Terus Matur Mas Kula Dititipi Barang Luru Dititipi Barang Luru Ini Kula Singgah Kula Dilep Nah Tiang Singgadah Titipan Niku Mun Jaluk Disuun Kale Singgadah Bajul Dikandang Titipan Nopok Nih Kutani Jangan Kale Anak Kulun Anak Kalih Nip Kale Titipan Kusya Allah Niku Mun Dijaluk Kale Kusya Allah Legis Sambung Dili Miss Tapi Aku Pengen Ruh Pengen Ruh bisa saja mati ya mati tapi ku pengen tuh jahsate oke, ini kejadian pesawat Sukhoi mati ya mati, aku pengen tuh hendase pengen tuh jahsate tapi kalau saya ngasih di duduk aku pengen sumeram tapi itu dibuka lemarinya wakolah inna sohibal wadi'ah ahad ku biha wakolah ini ini mas anak samin singagen ini ini nyembeli hati bak dono tun biar bayi cerih terus melajung ke cemplung dengan ini pawonan mati bisa terbakar baru bapak, ayo dek di delok ya, di delok bareng otan baru bapak terus krono ruangan ini ku peteng terus nyumet lampu terus dibetul tengah repi lemarin ini ku barang lemarinya ku bareng dibuka lu ku abdi'ah kali ini ku buyu cekaka'an wahahahah hihihi wahahahah hihihi abdi'ah ambil kake'ah ini ku buyu-buyu buatan ku jadi hantu buatan hahaha, ini barang jadi hantu buatan barang dibuka ku bucah ku rangkulam ambung-ambungan, urib karu masya Allah di barokati sobri wan ridho barokai bahwa barokai sabbar lan ridho kalau ini enten anjuran dari orang sufi kalau dia anak mati aku yang sabar lan ridho kenapa dia anaknya hehehe hehehe kapan rumahnya beruk bergurau gempa ya yang sabar ber ridho aku sebentar lagi pasti punya rumah baru hehehe di rumahnya ya bukondi semua nukonek pujuhnya mati gak usah susah si sabar dan ridho pasti akan punya istri bah bah asya Allah asya anasafi dawuh dinut al-misri ngendiko Allah itu punya hamba-hamba yang istimewa punya hamba-hamba yang istimewa kanatil balaya indahum asalan wasyada idu indahum sukaram bal ahzanu indahum lutobban Allah ku kakungan hamba-hamba yang hibat-hibat termasuknya kewaw abid bani israel daunan Allah yang istimewa ini kapan ini nampo balak nampo ijian ini ku dirasa manis kayak ngombi matu oh masya Allah jadi ini oleh ujian apa waj ujian yang berat-berat ini kalau bapak biasanya berhubungan kali kesehatan badan kematian anak kematian istri kehilangan harta itu ujian yang berat ini ku dirasaan aku merosok malis orang kok susah murah kok ngeresul tapi dirasaan manis kayak ngombi matu kalau dia merima sada'it sada'it kesulitan udah berapa kata kesulitan kesulitan cari ekonomi kesulitan cari kesulitan cari nopo mawun ini ku dirasaan lagi kayak mangan permen kayak mangan gulo jadi mendapat kesulitan ku buatan kok susah buatan kok cenderut tapi dirasaan manis kayak mangan gulo madu ambik gulo aku manis uli madu kabarnya BWE ada kesusahan kesusahan juga susah nopo mawun dirasaan koyok mangan rutop rutop itu nopo kurma sisi dekat kurma sisi garing ini ku jeneng tamar ini tasik telus tapi dipakan monecok sisi enten gagang ini ku jeneng rutop tapi nip susah itu malah koyok mangan rutop berbapak asyadun asofuri nampil contoh malik contoh yang mirip koyok contoh ini abid barisroil ini yang abid barisroil ini itu nopo niki barbapak niki saking seneng ngeladeni pukorok masakin di paring ujian koyok niku nah niki yang di uji niki sahabat niku nip nip barisroil itu zaman bian niki zaman nikahnya nabi niku sahabat jabir bin abdillah barbapak jabir bin abdillah rodo an ruma niku nalik kanjeng nabi ngedui hondak biasanya tiang haji diteng medinah niku ziarai pangkuk bapak tajeng penjabal kiro jabal nur jabal sur dengan hondak nabi bin nanti perang dan perang hondak untuk menghalangi musuh itu jubelangan 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 itu sahabat-sahabat ngemelu ngedui ngemelu nunggano tanah semantin kanjeng nabi kanjeng nabi ngemelu ngedui kanjeng nabi ngemelu mikuli tanah diunggano perang bapak sahabat jubel bin nabdila ngemelu ngedui tanah barang mengali wajah kanjeng nabi kok ketok luyuh kanjeng nabi kiliwe dik dawan yang istri ngemelu mas jubel sampai ngemelu apa-apa aku kanjeng nabi kok ketok saya kanjeng nabi kok ketok luyuh sama ngemelu popopora ngemas gadah gadah saktaker gandum saksok pada bapak saksok niku patang kapi patang kapi saksok gandum gadah niki wajah gadah kambing muda kambing muda niku biasanya dipangan kanjeng nabak nike sate sate kambing muda ini sengwarung ditulis sate cempi kambing muda ini sengir belen yodik masak niku tak ternuh nengkanya nabi akhirnya ini mas terus bujuni ku belen belen kambing muda dan belen diintip kali anak ini ini anak lanang luru anak segede niku ngintip 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 ini ngali ibu belen pedus badan itu ibu ini masak masak kambing itu diantar diantar dikandian nabi ini saking cintanya dikandian nabi ini jaman bariswa aku saking cintanya apa datang fukum masak dik dik apa mas sama nge luk gak ibu belen wadus enggak mas aku kandil ini tak kandil caranya belen ibu jikuling ini adik dirinya dibelah dan dibelah ibu ibu betul semua anak yang belah jadi ini betul semerep lho tahu tahu ini kita langit ini waktu cairan tes tes itu darah itu ibu ini itu darah sana tes tes itu kok ini air tapi darah itu ini nak nak mudah nak kakak ini senyemblek merasa takut Melayu akhir pun menurut bapak kecemplung pawunan enggak menurut tapi yang bisik itu zaman bani israhil ini zaman kan yang yang diji jenengi sobat Jabir bin Abdillah para para ibu mantar bapak barang ditinggali anak eluru pejah si toh kecemplung pawunan disemblek 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 kakak ini ini memiliki mendel mawan mendel mawan terus bucah lurus ditutupi kemul di delih kamar kali-kali itu di delih kamar ditutupi kemul itu buatan ketok buatan ketok ini itu pecah koyok lari kali akhirnya itu terus ngawi panganan kami ngelatur sekannya nabi barang mateng kabar Jabir diaturi ini kabar Jabir ya rasul ini tetepkan istilah teriyan monggo ini harus dateng umay ini umay sahabat Jabir lah sahabat muhajirin pasah berangsor sing damar hodak maki wongi kata wongi kata lo umay ini kecil sempit terus kan nabi jawab Jabir dalam ya rasulullah umamu kok sempit ini Jabir kan rasulullah banyak nik paringan Allah tapi upam ini ya bussya lo ngarsah umamu jembar ini awak demen orang ini ya rasulullah kuluh demen ini ingin ingin ngerita ini lho watana kanya nabi terus sender kanya nabi sender berdoa berdoa Jabir nyawan masya Allah subhanallah jenengi payon ini berkembang ini munggah payon terus mengembang melebar memanjang tembok ini mekar mekar di set 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 pirang pirang mujizat nabi ini kakeh meng singso ngelok orang sadiga teknoh ngkanya nabi kanduwe karomah wali wali karomah munggah si utama wali timbang nabi soalnya gak tau mojo kitab kanya nabi ku panjang duduk karomah isi laimu jenis oh kehebatan kuwadah kanya nabi ku kalau ngomong tangannya tugil disebul nabi sambung biwi wadah berbapak anak orang dicurigai singlanang seneng diklanang lio singlanang kandani ini tidak percaya penyemplung pawonan jubung kaya jubung anu kegamping saya tidak melebu ya yang jenis mongong ini mongong ini muncel 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 saya mencet melebur itu malah kemeringet malah ayuk batan mati ini muncisa kanya nabi dirang dirang bagi kanya nabi langsung payan itu mublah terus melebar memanjang tembok itu melebar akhirnya umanku jadi jumbar berapa ini sebareng umanku jumbar merku arpe kagli ngeladeni suabat muhajirin suabat angsor sinkodong ngedui jublangan kontak nikwa terus ditimbari eh jabil panggil mereka suruh masuk 10 10 dahar kenyang masuk malih 10 dahar kenyang masuk malih 10 dahar kenyang ini gantum sakso kali kambing sitok ini ganteng saya kenung pokaro kalau 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 bapak ini ini bahasa memuhajirin kangson itu panganan bisok nabi bisok wajirin bapak angsor suruh masuk ya 10 10 kantinan berkulang bapak jengah kiri wapin kumundahal kantinan bidareng dahar jabil aku kak dilemangan kak anakmu anakmu selu'an selu'an tak jengah makan itu sampai jatuh takkan bujuh ini anaknya yang didik anu mas tak dilem di kamar berkuluru bodong di kemuli kemuli situ ini tak tak dilem itu waktu rasul anak luk tak dilem selu'an aku mohmangan negak ambil anakmu aku mohmangan negak ambil anakmu nah sahabat jatuh itu melibu melibu di kamar melibu kamar dibuka dibuka kemuli dibuka dibuka baru ibulan baru bapak bucah lor itu mati rang pulang di kemuli ini beten pejah tapi rang pulang eh nah ditimbal kanya nabi kanya nabi pengen dar barang-barang di awamu akhir pun sesetunggal lengah sisih tengah kanya nabi ikan setunggal lengah sisih kanya nabi wabuk lantul bapak terus sabat jabir kondok itu putahan itu putahan itu dahar barengkanya nabi kaget seng wabuk jubil anaknya dahar barengkanya nabi ini sebanyak seng wabuk itu cerita cerita habat jabir ini di diceritamu bunga disamping kehiran kehiranan ini bunga geluk anak iluru keurip karu baruk kayopo baruk kaisap baruan ritu berbapak ritu ini ada penyair yang mengungkap ini dalam kata-kata sayir kata-kata ada penyair setelah membaca hikayah ini ku biambake melantunkan siirnya dua pet jika masak ini menghendaki kamu dengan ujian berat jika masa artinya Allah dalam suatu masa menghendaki kamu ujian yang berat maka siapkanlah untuk menghadapinya dengan sabar ma'ausi dan lapankanlah dadamu untuk menghadapi ibu jadi nomor siji ku persiapkan untuk menghadapi sobron sabar lapankan dadah lapankan dadah tegaseri sabar dan rindu fa'inna tasori fazzaman aji batu mergopo 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 aktivitas zaman aktivitas zaman yang terjadi di dalamnya perilaku manusia ini memang sangat menghirankan pada suatu hari kamu merasa kemudahan apa-apa gampang apa-apa gampang tapi suatu hari kadang kamu menemukan kok sulit zaman aktivitasnya ini kadang-kadang gulik duit kok gampang nah ya lungguh ngumah namun nidayuh salaman kok pelik cek limang juta salaman mana pelik mana tolong juta kok penak temen kadang-kadang kesulit bis duit gak teko sil teko aku mau ngejalu gak leren-leren memang begitulah zaman ini para bapak pesannya apa pesannya penyair maka kalau ada kesulitan ada ujian yang berat persiapkanlah satu sabar dua lapang dadah warah ibu dan para bapak ini ini sekilas tentang ridho tentang ridho monggo kita tansah nyubun dengan Allah subhanahu wa ta'ala muki-muki di pari mensyukuri kenikmatan Allah ngeduko sepinten nilai ini syukur puluh jendengan satu sama lain mesti tidak sama asalkan diparingi syukur di kusya Allah seandainya kok dereng memenuhi untuk mensyukuri kenikmatan Allah nyubun datang kusya Allah walaku hamilna malaku kotalan nabi semangat menik sabar menik oleh balak mokong nyubun bisa Allah nyubun bisa sabar ini sabar memiliki kemampuan kulung jendengan sebab kulung jendengan dereng sakit sabar kaya dini wong sing isti sing akos dereng sakit ini upamane kok kesabaran kulung jendengan dereng memenuhi kebutuhan dereng kelop kalian pemberian Allah monggo nyubun robbana walatu hamilna malaku kotalan nabi sembantul ditentang rindu ambil kepastian Allah ini mingkan kita adri kita mengkorok kulit merinding menikmati 2001 hadis kunsi manlam yaskur ala nakmai walam yaspir ala balai walam yardo ala kondoi balyak ruj min ardi wal yad lub rob ban si wari barang siapa yang tidak bisa mensyukuri kenikmatanku tidak sabar atas ujianku tidak rindu atas kondokku maka keluarlah dari bumiku dan carilah Tuhan selain aku kalau bapak merinding kulit merinding tidak mengkorok selalu datang kita hanya bisa mohon kita hanya bisa minta Allah yang maha kuasa disampai selalu nyungun pangabun tadi wala tuhamilna mal lato kotala abih robbana lato akhidna innasina aw aktohna robbana latahmil alayna ison kama amal tahu alalladina mikobina ampen beban pengen ison beban yang berat seperti umat-umat yang dahulu robbana wala tuhamilna malato kotala nabi maka dan mumpi-mumpi kita tansah diparingi kalian Allah subhanahu wa ta'ala bismillahirrahmanirrahim robbifan pak nabi barakatih wadilalah khusnah bih hurmatihim wa amik nabi nabi tarikatihim wa muhaffatihim minafikanirrahim wa muhaffatihim bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim Allahumma inni astaudi'ukah ma'allam tanihi farbjud wilayyah indah hajati ilayhi waladun silihi ya rabbal alami Allahumma inni astaudi'ukah ma'allam tanihi farbjud wilayyah indah hajati ilayhi waladun silihi ya rabbal alami Allahumma inni astaudi'ukah ma'allam tanihi farbjud wilayyah indah hajati ilayhi waladun silihi ya rabbal alami al-fatihah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh al-fatihah awa al-fatihah Terima kasih.